Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprasto, mengajak warga desa Tajopeca, Kabupaten Tanah Laut, memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Hal itu mengajuk pada perda nomor 7 tahun 2018 tentang gerakan revolusi hijau. Imam menyebut, setelah memperbaiki kerusakan lingkungan, penghijauan juga diharapkan meminimalisir kejadian kebencanaan. Apalagi, permasalahan lahan kritis di Kalimantan Selatan mengakibatkan kualitas lingkungan hidup daerah menjadi rendah. Bukan hanya sekedar menanam lewat sosialisasi peraturan daerah, Imam berharap agar bibit yang nantinya ditanam merupakan tumbuhan produktif dan dapat menghasilkan untuk masyarakat sekitar. Kita selalu mengajak untuk masyarakat supaya mau gemar menanam. Kita sudah punya bibit yang disiapkan oleh KPH, tinggal kesiapan masyarakat dan lahan yang ada. Lahan tidak harus luas, bisa juga di halaman, karena kita harapkan masyarakat nanti mempunyai tanaman buah di halaman masing-masing. Dan kita sudah siapkan semuanya itu, baik yang di halaman maupun di jalan atau di lahan. Kita siapkan semuanya dan ke depan kita harapkan tutupan lahan kita semakin baik. Ini yang menjadi tujuan daripada gerakan revolusi hijau. Di setelah sosialisasinya, politisi PDIP ini memberi pengarahan kepada Kepala Desa Setempat untuk aktif mengusulkan pengadaan bibit setiap tahun, bahkan setiap bulannya. Kendati demikian, kawasan tanah laut merupakan salah satu wilayah yang penghijauannya dinilai sudah cukup bagus dibanding kabupaten kota lainnya. Tim Liputan Duta TV, Kabupaten Tanah Laut